Intro Assalamualaikum semuanya Alhamdulillah di channel Hidali Official Pada video kali ini Admin akan menceritakan Sebuah kisah nyata tentang kehidupan pertama Di alam kubur dan Hipitan kubur yang sangat mengerikan Namun sebelum lanjut ke cerita Mari bantu sopan channel ini Dengan cara klik like, subscribe Dan aktifkan lonceng aplikasinya Bagi kalian yang belum ya Agar channel ini semakin eksis dalam menceritakan Kisah-kisah islami Alam barzah atau alam kubur Adalah suatu pemisah Antara kehidupan dunia dan akhirat Disinilah tempat tinggal Seluruh umat manusia setelah mati Sampai datangnya hari kiamat Tidak peduli Siapapun orangnya, baik keraja Presiden, penjabat Ulama, orang kaya, orang miskin Orang kafir Seluruhnya kelak akan mendapatkan balasan di alam kubur Di tempat ini Seseorang bisa mendapatkan nikmat kubur Karena amal solehnya dulu di dunia Namun di alam ini Juga bisa menjadi bumerang Dan penjara mengerikan Bagi para pendosa dan orang kafir Alam kubur bisa menjadi Taman indah bagi orang yang beruntung Namun juga bisa menjadi belubang azab yang sangat sesak dan dapat menghancurkan tubuh seorang pendosa dan kafir Di alam ini juga setiap manusia yang telah mati akan ditetangi dan menerima pertanyaan malaika di alam kubur Tuhan ampunkan saya Ketika ruh orang kafir dan ahli maksyat dilempar ke bumi Maka ruh itu kemudian kembali ke jasadnya Ruh itu lalu akan bersama jasadnya di dalam kubur Sehingga ruh itu bisa mendengar dengan jelas kepulangan sandal Orang-orang yang kembali pulang setelah mengiringi penguburan jasadnya Nasib ruh itu akhirnya seorang diri di alam kubur Karena seluruh orang-orang yang mencintainya telah pulang ke rumah meninggalkan dirinya Sekarang tidak ada lagi yang bisa menolongnya dari ancaman dan bahaya yang akan datang di alam kubur yang sangat gelap gurita Tidak berlangsung lama Maka datanglah malaikat mungka dan nakir kepada si mayit Kedua malaikat itu lalu menguji dia dengan beberapa pertanyaan Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Hah, tidak tahu Ma Dinuka, apa agamamu? Tidak tahu Man Nabi Yuka, siapa Nabimu? Aku, aku tidak kenal Ma Kitabuka, apa kitabmu? Aku tidak tahu Begitulah jawaban yang selalu disuarakan si mayit kafir dan ahli maksiat Setelah si mayit tidak bisa menjawab pertanyaan kubur Maka datanglah suara misterius dari langit Hambaku itu bohong Maka hamparkanlah sebuah taman dari neraka untuknya Bukalah sebuah pintu neraka untuknya Datangkanlah panas dan aroma neraka untuknya Saat itu pula, kuburan disempitkan untuknya Sampai tulang-tulang rusuknya menyatu dan hancur Tuhan, ampunkan saya Mabuka Inilah balasan pedih atas kekufran mereka Dan atas kedurakan mereka terhadap perintah Allah dan Rasulnya Setelah itu Amal buruk si mayit Lalu diserupakan menjadi wujud sesosok pria yang buruk rupanya Pakainya jelek dan berbau busuk Pria itu lalu berkata kepada si mayit Aku adalah amal burukmu Demi Allah Aku tidak tahu engkau kecuali lamban mentaati Allah Dan cepat bermaksiat kebarannya Semoga Allah membalas keburukanmu Setelah itu Allah mengutus sesosok utusan Untuk memukulinya Menyiksa dan mengazapnya di dalam kubur Hingga datangnya hari kiamat Hal ini sesuai dengan amal perbuatannya dahulu Ketika hidup di dunia Peristiwa tersebut akan berbeda dengan orang beriman Ketika ruh mu'min telah dikembalikan ke jasadnya di alam kubur Maka datanglah sosok malikat mungka dan akhir menghampirinya Malikat lalu menuduhkan si hamba yang beriman itu Setelah itu Para malikat lalu menguji si hamba beriman Dengan beberapa pertanyaan kubur Man robbuka Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah Ma dinuka Apa agamamu? Agamaku adalah Islam Man nabiyuka Siapa nabimu? Rasulku adalah Nabi Muhammad SAW Ma kitabuka Apa kitabmu? Kitabku adalah Al-Quran Bagi orang-orang beriman Maka dia akan otomatis mudah menjawabnya Karena sesuai dengan amal perbuatannya dahulu di dunia Setelah orang beriman sukses menjawab pertanyaan kubur Maka terdengarlah suara dari langit Hambaku itu benar Maka hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya Berilah pakaian dari surga untuknya Bukalah sebuah pintu ke surga untuknya Maka datanglah semerbak aroma wangi dari surga kepada si mait yang beriman itu Selanjutnya Kuburan orang beriman itu Lalu diterangkan Dilewaskan Dan dilapangkan sejauh mata memandang Hal inilah nikmat kubur yang diberikan oleh Allah SWT Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan selalu mentaati perintahnya Serta menjauhi larangannya sewaktu hidup di dunia Setelah itu Datanglah sesosok pria tampan Berbakaian indah Dan berbau sangat wangi sekali Sosok itu ternyata adalah amal sole si mait mu'min Sewaktu itu di dunia dahulu Sosok pria itu lalu menghibur dan memberi kabar gembira kepada orang beriman itu Kembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu Kembirakanlah dirimu dengan kabar tentang kerintuan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu Pada hari itu Dibukankanlah sebuah pintu dari surga untuk orang beriman itu Setelah mendengar kabar kenikmatan yang diperolehnya di akhirat kelak Maka orang beriman itu berdoa agar disegerakan datangnya hari kiamat Hamba beriman itu ingin sesepatnya bisa memasuki negeri abadi yang penuh nikmat dan indah Maka disampaikanlah kepadanya Tenanglah Segala sesuatu telah didetapkan waktunya Ketika waktu itu datang Maka apa yang di depan Allah akan terjadi Pasti terjadi Dari situlah si hamba mu'min diminta senantiasa tenang menanti negeri abadi itu Sampai datangnya hari kiamat kelak Solat faradu lima waktu adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim Bagi orang tua berkewajiban memerintah anaknya untuk melangsarkan solat ketika sudah berumur 7 tahun Dan juga wajib memukulnya apabila meninggalkan solat di usia 10 tahun Apabila orang tua membiarkan anaknya melalikan solat Maka orang tua akan berdosa Solat adalah tiang agama Jangan sampai seorang muslim tidak solat dan hanya Islam KTP Karena akan ada azab mengerikan yang menimpannya di dunia dan juga akhirat bila meninggalkan solat Ada sebuah hadis dari Samurah bin Junduk yang mengisahkan Bahwa dahulu Rasulullah pernah mengisahkan mimpinya tentang sesakubur kepada para sahabatnya Ketika itu Rasulullah diajak dua malaikat mendatangi seseorang yang tengah berbaring Di atas orang itu ternyata ada orang lain yang tengah membawa bongkahan batu Tidak berselang lama Orang lain itu menjatuhkan batu itu ke kepala orang yang sedang berbaring itu hingga pecah kepalanya Ketika orang yang berbaring kembali utuh Maka orang lain itu kembali melemparkan batu itu berulang-ulang hingga hari kiamat Setelah melihat kondisi itu Malaikat kemudian menjelaskan kepada Rasulullah Bahwa orang itu adalah orang yang melarikan solat farudu lima waktu Kelak siapapun yang melaksanakan solat dengan baik Pasti akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan akhirat Tetapi kalau berani meninggalkannya Maka bersiap-siaplah mendapatkan azab yang sangat pedih Di dalam kitab Irsyatul Aibad Kayasheh Danutin Al-Malibari Dijelaskan bahwa kelak akan ada 15 siksaan kepada siapa-siapa yang meninggalkan solat Ada pun 6 buah siksaan akan dialami orang itu ketika masih di dunia Ada pun 3 siksaan lain ketika mati Ada pun 3 siksaan lainnya di dalam kubur Dan 3 siksaan lagi setelah bangkit dari kubur Siksaan di dunia bagi orang yang meniklan solat diantaranya Yaitu Allah akan mencabut seluruh keberkahan umur orang itu Tentu hal ini akan sangat mensulitkan Karena hidup akan terasa berat, rezeki dan ekonomi terasa mencekik Dan akan banyak datang masalah dan musibah silih berganti Selain itu, akan dihilangkan juga tanda-tanda kesolehan dari wajah orang itu Ruginya lagi, seluruh amal-amar perbuatan baiknya Tidak akan memperoleh pahala sedikit pun Hal ini juga sangat disayangkan Karena dapat menjadikan amal baik kita menjadi sia-sia dan tidak berguna Selain itu, ketika orang itu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah SWT Maka Allah akan menolaknya dan tidak akan mengabulkan setiap perpohonan dan doa-doa yang dipanjatkan Mirisnya lagi, jenis orang-orang seperti ini Tidaklah akan memperoleh sebuah bagian doa-doanya orang-orang yang soli Sangsi sosial juga akan dijatuhkan kepada orang jenis ini Orang-orang yang suka menikahkan sholat, maka dia akan banyak sekali dibenci banyak sekali orang Masyarakat tentu akan banyak menjauhi orang-orang pendosa seperti ini Selain itu semua, ada tiga macam sisaan ketika orang yang meninggalkan sholat itu mati Orang itu akan mati dalam keadaan sangat terhina Dia juga akan mati dalam kondisi lapar dan haus Gambaran kehausan itu adalah Apabila orang itu meminum air lautan, pasti dia akan bisa menghilangkan rasa haus dan dahaganya Peristiwa ini benar-benar sungguh menyiksa dan mengerikan Setelah orang itu mati, maka dia akan menerima banyak sekali azab-azab kubur yang sungguh menyakitkan Di antaranya, tubuh orang itu akan dihimpi dengan sekencang-kencangnya Hingga membuat tulang-tulang rusuhnya bersimpangan dan hancur Tidak hanya itu saja, tubuh orang itu akan dibakar dengan bara api yang sangat panas sekali Rasa sakit yang dialaminya itu sebenarnya belum seberapa dibandingkan kelak dengan sisaan bara api super panas yang ada di neraka Di dalam alam kubur juga, orang itu akan hidup dengan sesosok ular-ular raksasa yang sungguh mengerikan Ular-ular raksasa itu bernama Ashuja al-Akro Ular ini jelas berbeda dengan ular-ular terganas di dunia saat ini Ular-ular inilah yang ditutup Allah untuk memberikan pelajaran dan azab kubur kepada orang itu Tidak segan-segan, ular itu menyiksa dengan sengatan dan kekuatannya kepada orang-orang yang semasa hidupnya kerap melalaikan dan meninggalkan sholat Tidak cukup sampai di alam barisan saja Setelah dibangkitkan di hari kiamat, orang-orang yang lalai tahan hadap sholatnya akan merima tiga buah siksaan yang sangat dahsyat lagi Orang-orang itu nantinya akan digelandang menuju pada masyar Di akhirat, orang itu akan mendapatkan hisap yang sangat berat akibat perbuatannya ketika meremehkan sholat semasa hidupnya Di waktu itu pula, Allah sangat benci dengan hamba-hamba yang membangkang terhadap perintah-perintahnya Sudah tahu bahwa sholat itu adalah sebuah perintah dan kewajiban bagi seorang muslim Tetapi kenapa malah meremehkannya dalam mempentingkan urusan duniawi yang sungguh tidak ada manfaatnya sama sekali Inilah sebuah kerugian yang luar biasa Hingga membuat Allah sangat membenci tipe-tipe orang yang seperti itu Akibat perbuatan buruk yang diperbuat Selanjutnya, orang yang lalai sholat itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas Api-api neraka akan membakar dan menghanguskan orang-orang yang menentang perintah-perintah Allah SWT Orang-orang itu akan hidup bersama kawan-kawannya dari gulungan manusia, jin, setan, dan iblis Namun apabila orang-orang Islam yang selalai sholat itu mati dalam keadaan membawa iman sekecil apapun Maka nantinya orang itu akan mendapatkan pertolongan untuk keluar neraka dan dimasukkan ke dalam surga Seluruh umat Islam pasti akan masuk ke dalam surga Namun apabila amal perbuatan buruknya lebih berat dari amal baik Maka orang itu harus masuk neraka dulu sebelum dimasukkan ke dalam surga Banyak sekali orang-orang yang terlalu menyepelekan masalah air kencing Banyak sekali para pria atau wanita yang tergadang kencing dan ngising sembarangan Banyak sekali orang-orang yang kencing dengan berdiri Baik di semak-semak, di kolong truk, di bawah pohon, di toilet tanpa menggunakan adep dan air tiga buang hajat Bahkan uniknya lagi, anak-anak saat kencing palah sering dibuat mainan seperti membentuk huruf atau angka Cara sembarangan di atas ternyata sangat dilarang dalam Islam Karena dapat mendatangkan malapetaka di alam kubur Kebanyakan sebab siksa dan asap kubur ternyata disebabkan oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga air kencingnya ketika buang hajat Mirisnya lagi, banyak sekali orang awam ketika kencing tidak cebok dan tidak mensucikan kemaluannya dari kotoran nazis yang mengenai badannya Rasulullah menjelaskan bahwa majoritas asap kubur adalah sebab tidak bersuci setelah kencing Ada sebuah hadis dari Abu Hidroh r.a. beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda Perusahalah kalian menjaga kebersihan dari kencing karena sesungguhnya majoritas asap kubur adalah karenanya Ada sebuah kisah mengerikan di masa Rasulullah s.a.w Dahulu Rasulullah s.a.w pernah melakukan sebuah perjalanan Beliau juga mengajak beberapa sahabatnya untuk menemaninya di dalam perjalanan itu Namun tidak disangka, di dalam perjalanan itu Rasulullah s.a.w dan para sahabatnya melewati sebuah pemakaman Di pemakaman itu ternyata ada dua buah kuburan manusia Kedua kuburan itu nampaknya ada sesuatu yang aneh Rasulullah s.a.w lalu berjalan mendekati kedua kuburan itu Ternyata benar ada suatu peristiwa dasar di dalam kubur itu Rasulullah s.a.w mengetahui bahwa kedua orang di dalam kubur itu tengah merintih disiksa dengan siksa yang cukup berat Rasulullah s.a.w lalu berkata Kedua panggung di kubur ini sedang disiksa Mereka disiksa bukan karena dosa besar Melainkan karena dia tidak mensusikkan diri dari kencingnya Sedangkan yang lain karena suka menghadu domba Setelah mendapati kejadian da'asyat itu Rasulullah s.a.w kemudian mengambil sebuah pelepah kurma yang kondisinya masih basah Rasulullah s.a.w lalu membelah pelepah kurma basah itu menjadi dua buah bagian Hal-hal yang jelilkan Rasulullah s.a.w itu sontak membuat para sahabat yang menyaksikannya menjadi keheran-heranan Sebenarnya untuk apa Rasulullah s.a.w mengambil pelepah kurma itu Dan sebenarnya kenapa juga pelepah kurma itu dibelah menjadi dua bagian Setelah Rasulullah s.a.w membelah pelepah kurma itu Rasulullah s.a.w lalu menancapkan kedua belahan pelepah kurma itu di atas kuburan Setiap kuburan ditancapkan masing-masing satu bagian pelepah Para sahabat yang heran lantas bertanya kepada Rasulullah s.a.w Wahai Rasulullah kenapa engkau lakukan itu? Beliau bersabda Semoga diringankan siksaku berkeduanya selama kedua pelepah ini belum kering Hati siwayat Bukhori Oleh sebab itu hendaknya kita harus berhati-hati dan menggunakan adab saat kencing Setelah buang air, bersucilah menggunakan alas sesuci sampai bersih Jangan sampai bersihkan air kencing itu menyebar dan mengenai pakaian kita Kalau pakaian itu kita gunakan untuk sholat, tentulah tidak sah karena masih membawa najis Ketika kita buang air, pastikan juga kita kencing dengan tuntas Jangan sampai setelah kencing masih ada tetesan air kencing yang mengalir keluar Maka perlu sekali adab dan langkah-langkah buang air yang benar Rasulullah s.a.w juga mengajari umatnya cara posisi kencing yang betul Ada sebuah hadis dari Surakoh bin Malik r.a Beliau mengatakan Hadis ini berbicara bagaimana sebaiknya posisi duduk seseorang yang tengah kencing Yaitu dengan posisi duduk di atas tungkai kaki kiri dan menegakkan kaki kanan Tujuannya adalah untuk menutaskan sisa sesair kencing yang belum keluar Adab-adab ketika buang hajat Jika buang air di wc atau toilet Yang perlu dilakukan Yang pertama adalah mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk ke dalam toilet atau jambar Dan mendukungkan kaki kanan ketika keluar Yang kedua, jangan membawa sesuatu yang di dalamnya ada asma Allah dan Nabi atau Rasul Yang ketiga, hendaknya masuk dalam kondisi kepala memakai penutup kopiah atau sejenisnya Dan memakai alas kaki Yang keempat, hendaknya masuk di depan toilet membaca doa berikut Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya artinya, dengar menyebut nama Allah Aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang menjijikan Dan keburukannya menjijikan Dan keburukan yang menjijikan manusia Dalam keburukan yaitu syaitan yang terkutuk Yang kelima, ketika hendak keluar Membaca doa berikut dalam hati Ya artinya, aku memohon ampunan kebaramu ya Allah Dengan sifat maha pengampunanmu Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang berbahaya dariku Dan menyiksakan apa yang bermanfaat bagiku Yang keenam, hendaknya tidak wajib menyediakan Membawa tiga batu sebagai alat istinja atau cebok Sebelum menggunakan air Mungkin batu adalah alat yang digunakan di masa lalu Masa ketika Imam Mkhazali menulis kitabnya Namun, untuk saat ini Mungkin bisa diganti dengan tisu Sebagaimana kebiasaan orang barat Hanya saja, jika kebiasaan orang barat Adalah menggunakan kertas tisu saja Maka Israel mengajurkan penggunaan air Setelah menggunakan batu atau tisu untuk istinja Yang ketujuh, tidak boleh beristinja atau cebok Di dalam tempat air atau bak mandi Tempat istinja, melainkan harus disiram di luar bak mandi Yang kedelapan, menuntaskan buang air kecil dengan berdehem tiga kali Itu pakai perut ya Dan memijat kemaluan tiga kali Maksudnya, untuk memastikan dan supaya semua kotoran keluar dari tubuh Yang kesembilan, menggunakan tangan kiri Untuk membersihkan kotoran pada kemaluan Dan menggunakan tangan kanan untuk menyiram air Yang pertama, adabnya adalah memilih tempat yang jauh dari keramaian Dan menghindari sebisa mungkin dari kemungkinan dilihat orang Gunakanlah penutup atau pelindung yang aman Yang kedua, menutup aurot ketika sedang buang air Yang ketiga, jangan menghadap matahari maupun bulan Dan juga membelakai keduanya Yang keempat, tidak menghadap kiblat saat buang air Dan juga tidak membelakanginya Yang kelima, jangan berbicara ketika sedang buang air Yang keenam, tidak buang air di tempat-tempat sebagai berikut Yang pertama, jangan buang air di tempat air yang menggenang atau diam Tidak mengalir Selanjutnya, di bawah pohon berbuah Selanjutnya, pada batu Selanjutnya, tanah yang basah Selanjutnya, tempat di mana angin bertiup kencang Yang ketujuh, tidak boleh kencing dengan berdiri Kecuali dalam kondisi darurat Delapan, menggunakan batu atau tisu yang disusul kemudian dengan air dalam beristinja atau cebok Jika memilih, maka pilihlah air sebagai alat istinja Namun, jika kalau memilih batu atau tisu sebagai alat pembersih Maka, pakailah batu atau tisu dengan agak banyak Sembilan, gunakanlah tangan kiri saat membersihkan kemaluan dan dikotoran Ketika selesai buang air, baik di toilet maupun tidak Maka, benda alat sebagai berikut Allahumma tohir kulbi minan nifaqi Wahassin farji minal fawahish Ya artinya Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat munafik Dan jagalah kemaluanku dari berbagai kejelekan Itulah beberapa adab ketika buang hajat Kisah malam pertama orang zalim dan orang kafir di dalam kubur sangat telah mengerikan Ketika mereka mendengar sandal para penghantan jenazah pergi Meninggalkan dirinya seorang diri di dalam kubur yang gelap Tak lama kemudian, malekat mungka dan nakir datang dan menguji mereka dengan sejumlah pertanyaan Pertanyaannya adalah, siapa Tuhan yang mereka sembah? Apa agama yang mereka anut? Siapa rasul yang mereka telah dani? Namun, mereka bungkam seribu bahasa Mereka hanya bisa menjawab Hah? Hah? Tidak tahu? Tidak kenal? Dan seterusnya Kemudian, terdengarlah suara panggilan dari langit Hambaku itu bong! Maka hamparkanlah sebuah taman dari neraka untuknya Bukalah sebuah pintu neraka untuknya Datangkanlah panas dan aroma neraka untuknya Saat itu pula, kuburan disempitkan untuknya Sampai tulang-tulang rusuknya menyatu Kemudian, diserupakanlah amal buruk hamba itu Dalam buku seorang laki-laki yang berwajah buruk Berpakaian jelek dan beraroma tak sedap Laki-laki buruk rupa itu pun menyampaikan Ini adalah harimu di mana engkau dijanjikan Begitu sang hamba menanyakan identitas laki-laki Yang membawa kabar buruk untuk dirinya Dia lalu menjawab Aku adalah amal burukmu Demi Allah, aku tidak tahu engkau kecuali lamban Mentati Allah dan cepat bermaksiat padanya Semoga Allah membalas keburukanmu Maka, Allah pun menyiapkan para petugas Yang akan menyiksa di kuburnya Petugas itu tunan netra Tunan rungu Dan tunan wicara Di tangannya terdapat gagang besi Yang apabila dipukulkan pada gunung Ia akan menjadi hancur lembur menjadi tanah Dengan besi itulah Sang hamba yang kufur itu dipukuli Sampai hancur menjadi tanah Setelah hancur Allah kemudian mengembalikannya lagi Seperti semula untuk dipukuli kembali Begitu seterusnya Setiap kali dipukul Teriakannya terdengar oleh segala sesuatu Kecuali jin dan manusia Selanjutnya Dia melihat kediamannya di surga Seandainya dirinya dulu beriman Serta kediamannya di neraka Yang akan ditempatinya Akibat kekufuran dan kesatannya Jenis sisaan ahli kubur yang suka bermaksiat dan kafir Semasa hidupnya Sangatlah banyak macamnya Di antaranya Mereka ada yang dirobek-robek mulutnya Dimasukkan ke dalam tanah yang dibakar Dipecah kepalanya di atas batu Ada pula yang disiksa di sungai darah Bila mekeluar dari sungai itu Dilempari batu pada mulutnya Rasulullah SAW berkata kepada Mereka Jibril dan Mikael Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat Keduanya lalu menjawab Ya, ada pun orang yang kau lihat dirobek mulutnya Dia adalah pendusta Dia berbicara dengan kedustaan Lalu kedustaan itu tidur kedarinya sampai tersebar luas Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat Ada pun orang yang kau lihat dipecah kepalanya Dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran Namun dia tidur malam Dan tidak bangun untuk sholat malam Pada seharipun dia tidak mengamalkannya Maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat Ada pun yang engkau lihat orang yang disiksa dalam tanur Mereka adalah pezina Ada pun orang yang engkau lihat di sungai darah Dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba Hadis riwayat Al-Bukhari Lalu mereka ada yang dicabik-cabik ular-ular yang besar dan ganas sekali Rasulullah SAW bersabda Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas Maka aku bertanya Kenapa mereka? Malaikat menjawab Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syari Hadis riwayat Al-Hakim Kemudian mereka ada yang diperlihatkan neraka Jahanam Dari Ibnu Umar Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya apabila salah seorang diantara kalian mati Maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore Bila dia termasuk calon penghuni surga Maka ditampakkan kepadanya surga Bila dia termasuk calon penghuni neraka Maka tampakkan kepadanya neraka Dikatakan kepadanya Ini calon tempat tinggalmu Hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat Mutafak Male Adapun untuk orang-orang kafir dan munafik Mereka dipukul dengan palu dari besi Tepatnya di wajahnya Mereka lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras Yang didengar seluruh penduduk bumi Kecuali dua golongan Yang di jin dan manusia Di alam barzah Juga banyak yang diazab dengan cara disempitkan kuburnya Sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan Dan ditetangi teman yang buruk wajahnya dan busuk baunya Begitulah beberapa macam gambaran pengerian asap dan siksa di alam kubur dan masih banyak lagi Begitu melihat asap yang telah menantinya Mereka lalu berdoa kepada Tuhan Agar tidak didirikan dulu kiamat Asap itu pula yang telah membuat dirinya disiksa di alam kubur Padahal siksa yang diberikan pada dirinya di alam kubur Lebih ringan daripada siksa yang telah menantinya kelak di neraka Bagaimana tidak Baginya kuburan menjadi salah satu taman neraka Naudzubillah min zalik Adapun Amalan yang bisa menyelamatkan kita dari sisa kubur diantaranya Tikir kepada Allah Solat Puasa Haji Umroh Sedekah Menjalin suratu rohim Aman ma'ala Menemungkar Menghindari perbuatan yang memicu asap kubur dan masih banyak lagi Adapun termasuk orang yang selamat dari sisa kubur adalah orang yang meninggal dunia pada hari Jumat Dan meninggal karena sakit perut dalam arti syahid Marilah kita selalu berdoa dan berlindung kepada Allah Agar selamat dari siksa neraka Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah S.A.W Ya artinya Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa bin neraka Dan fitnah mereka Dan fitnah kubur Dari asap kubur Dari keburukan fitnah almasyad dajal Dari keburukan fitnah kekayaan Dan dari fitnah kefakiran Hadis Riwayat Ahmad Semoga kita semua termasuk orang yang selamat dari asap kubur Amin Wallahu'alamu biswabi wal muradi Kunjungi juga website resmi kami Di alamat www.hidayahilahi.com Agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita islami lainnya secara gratis Dan jangan lupa follow website-nya juga ya Nah dari kisah ini Semoga menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua Amin Mari kita membuat sholat kepada Rasulullah S.A.W Sebuah kita menjadi umat yang mendapatkan syafat Rasulullah di akhirat kelak Amin Dan subscribe channel Mokhtar dan Albar juga ya Terima kasih telah menonton video ini Jika kita kesalahan dalam penulisan serai di atas Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like Subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Agar channel ini bisa mencapai 10 juta subscriber Dan semakin akses dalam menyayarkan kebaikan Amin Saya akhiri Wallahul maafi ila akwami torik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton